Hai terima kasih Pak wakil tapi mungkin sedikit mungkin bisa bercerita Apakah dalam hal ini Pak wakil dari sementara kecil itu mempengen bercita-cita menjadi wakil bupati atau tidak dulu waktu kecil ya Pak kalau berbicara waktu kecil orang bisa anak kecil lebih tanya satu jadi polisi jadi benar-benar jadi dokter gitu kan jadi presiden itu dan itu apabila mungkin sedikit mungkin bisa bercerita Apakah dalam hal ini Pak wakil dari sementara kecil itu mempengen bercita-cita menjadi wakil bupati atau tidak dulu waktu kecil ya Pak kalau berbicara waktu kecil orang bisa karena kecil lebih tanya satu menurut jadi polisi jauh-jauh-jauh-jauh-jauh-jauh si dokter gitu kan jadi presiden itu dan itu dan itu dan itu mungkin sudah tidak lupa anak kecil tapi memang saya dedisi ketika memang sudah berjurus SMA itu itu memang sudah berjurus bikin birokrasi makanya saya ambil S1 pemerintahan setiwanya sudah bikin stasi praktik S3 saya sudah ambil pemerintahan dimana saya konsentrasi berkenaan untuk mewujudkan belajar itu mewujudkan birokrasi yang bersih yang benar-benar yang clean langsung dengan good yang benar oleh karena itu kalau saya pemerintah sederhana kalau pemerintahan ini dipimpin oleh orang-orang yang ahli di bidangnya terlalu makin menguasai pemerintahan menguasai birokrasi saya yakin organisasi pemerintahan akan berjalan sesuatu karena itu saya komitmen untuk mengambil S3 pemerintahan dan saya memperdalam ilmu saya harapannya ketika menjadi kecatat politik seperti saat ini yang jujur di luar mimpi menjadi kecatat politik tapi ternyata saya rasakan pentingnya sebuah ilmu pemerintahan untuk kita bagaimana memberikan sebuah ilmu pemerintahan yang lain karena bagaimanapun sebuah aturan itu harus ditekatkan karena itu ya kalau berbicara mimpi dengan saya jujur sama sekali tidak mimpi untuk menjadi mimpi-mimpi saya dulu punya mimpinya ya ketika sudah mengambil sekolah yang birokrasi pemerintahan saya menjadi aparat birokrasi pemerintahan tapi mungkin awal bergenjak lain masyarakat bergenjak lain jadi di usia yang mungkin PNS nya juga masih 10 tahun baru menjadi PNS usia masih 30 tahun diberikan pemerintahan untuk menjadi pemerintahan mungkin disitu ada kepercayaan atau keras dari masyarakat terutama atau mungkin ibaratnya dari Allah sepenuhnya di usia yang masih muda ya saya akan berjadikan itu seperti dari saya saya memulai pecah-pecah yang benar ikhlas maaf Tanya saya Pak Wakil adakah Pak Wakil dulu bercita-cita menjadi politisi atau bagaimana? ini dari saya sampaikan sebenarnya tidak ada artinya sebenarnya birokrasi sebenarnya bermimpinya jadi birokrasi tapi sebenarnya kalau berbicara birokrasi dengan politik itu sisi mata uang yang tidak bisa terpisahkan ketika memang alamnya untuk membawa gerbong birokrasi itu pimpinan sekarang melalui jabatan boleh menjadi kepala daerah dan kepala daerah dan kepala daerah tapi kalau apa saya rasakan ini kalau memang kemungkinan politiknya ini memilih di basic pemerintahan atau birokrasi yang baik saya yakin untuk menggerakkan birokrasi atau untuk pembangunan jilatan ini sangat luar biasa karena apa? sekali lagi politik itu kan sebenarnya seni seni bagaimana untuk mengatur banyak politik itu sebenarnya basicnya ada yang sarjana agama ya kan politik yang sarjana pertanian ataupun sarjana hukum itu kemudian menjadi politik ataupun juga yang mungkin masih SMA mengaturannya boleh menjadi seorang politis enggak masalah artinya apa? bahwa memang saya kenapa komitmen sampai dalam artian saya melanjutkan S3 bidang pemerintahan saya ini mewujudkan pemerintahan di jelasan ini jabatan politik saya ini bermanfaat dengan ilmu apa yang saya kata karena bagaimanapun jabatannya politik tapi yang saya gerakkan adalah birokrasi pemerintahan sekali lagi jabatannya memang politik untuk menunjukkan jabatan tersebut itu melalui politik tapi sekali lagi yang digerakkan adalah birokrasi pemerintahan oleh karena itu saya berpikir sekarang saya sudah membelak apa namanya menjadi pejabat politik sekarang sesuatu yang saya perdalam adalah bagaimana politik yang bisa bermanfaat dan menggerakkan secara baik birokrasi pemerintahan nah ini Pak Wakil tadi kan cukup menarik bahwa Tilep pemilihan Bupatu Jelacak kan harus diadak-dokang lagi atau diadak lagi tentu ini kan suara masyarakat begitu tinggi nah maksud saya ini apakah siap Pak Wakil maju pada saatnya itu nanti untuk mewujudkan mimpi masyarakat Jelacak itu bahwa Bapak harus menjadi R1 Jelacak pengertian demokrasi kan adalah kedaulatan di tanggung rakyat karena rakyat yang akan memilih secara mensual oleh karena itu, namanya lebih ada orang banyak kalau akhirnya cuma satu, kita masih berjata, saya masih berjalan saya akan bekerja, menyelesaikan janji-janji saya kemudian menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab saya untuk sampai dengan akhir perjalanan 2022 kalau saya sekarang sudah terlalu berpikir tentang politik depan nanti saya tidak konsentrasi membangun ceritaan saya saya tidak konsentrasi merealistikan janji-janji makanya konsentrasi saya adalah sekarang bagaimana merealistikan janji-janji melaksanakan diskusi, terus kemudian membuktikan apa yang menjadi janji-janji saya pada saat ini setelah itu kembali lagi sesuai dengan pengertian demokrasi kedaulatan kemudian kita akan berpikir tentang rakyat ya kemudian kita walaupun masyarakat tapi suatu saat memang dirasa kenderja saya baik mungkin saya hanku, mungkin saya sengkap mungkin kita akan ditimbangkan lagi suatu kemampuan politis dan kemampuan masyarakat jadi saya sekarang pertama sekali saya berusaha enggak ambisius untuk masuk ke tetap rakyat kalau nanti akan mengurangi kepentingannya ambisius kekuasaan karena bagaimana untuk kekuasaan sehingga mereka memberikan pelayanan ke masyarakat saya terima kasih kepada masyarakat yang mungkin memberikan panggungan saya terima kasih kepada masyarakat yang mungkin memberikan panggungan saya terima kasih tapi tetap sekali lagi saya minta tombolnya untuk saya bisa bekerja dengan amanah dengan benar dengan ikhlas dan manfaat untuk sampai 2022 apapun yang mungkin tadi disampaikan oleh teman-teman media ada harapan seperti itu yang mungkin setidaknya adalah menjadi bahan pemimpinan saya untuk ke depan dengan panggungan jika kaitannya dengan partai politik memang benar saya sudah menjadi luar kebesar partai kepentingan bangsa itu pun nanti mekanisme partai mau dengan siapa mau menentukan siapa karena berbicara kader itu banyak di BKP kadernya tidak hanya saya terus kemudian kaitannya dengan penentuan nanti mau berkoalisi dengan siapa kita kan ada BKP kan ada di DPW ataupun di DPF jadi kita serahkan kepada masyarakat saya yakin nanti partai itu akan juga melihat realita di lapangan realita di lapangan bagaimana kader-kadernya ini di masyarakat penerimaannya karena apa yang namanya untuk menentukan sebuah kader untuk macam mewakili partai pasti waktu itu akan dilihat realita di lapangan di masyarakat berhadap sosok yang akan dimajukan karena bagaimanapun sebuah partai ini kan intinya tujuannya pasti untuk memenangkan partainya mengumpulkan tujuan oleh karena itu pasti akan memilih dan di PKP tidak hanya saya sekali yang memang potensial dia itu memiliki kesempatan yang sama dan itu pasti nanti akan melalui mekanisme partai dan saya yakin akan dipilih yang terbaik atau apapun itu sekali lagi saya tidak pernah ambisius untuk memiliki jabatan sebagai bupati ataupun apapun di dalam waktu kita saya hanya mengalir dipercaya masuk ke warisan PKP saya bagaimanapun akan terjual tapi intinya apapun sebenarnya kita memiliki tujuan walaupun jabatan politik sebagai walaupun sebagai orang politik kita memiliki satu tujuan tapi mana apapun itu yaitu untuk memberikan kesejahteraan untuk kuasa artinya kalau saya amati nih Pak kegiatan-kegiatan Bapak ini ada tekan itu pun nih nih beberapa kegiatan di kesempatan atau sekabupaten ini Bapak sering ke UMKM nah ini dari tekan itu pun ini artinya datang untuk membeli produk produk-produk jilacat atau bagaimana nih pemasan tekan itu pun bagaimana nih Pak Wakil betul saya memang belajar dari Covid yang terdampak itu itu kan tidak hanya menengah ke atas parah justru masyarakat yang terdampak itu adalah kebanyakan menengah ke bawah mereka parah apa namanya buruh-buruh pabrik yang terdampak otomatis sebanyakan mereka terus kemudian kalau berbicara pelaku ekonomi adalah yang menengah ke bawah yaitu para pelaku UMKM ketika pemerintah itu membatasi geraknya jangan keluar rumah kalau tidak penting terus kemudian hal-hal lain batasan waktu berjualan dibatasi pada saat itu UMKM sangat berdampak banyak sekali UMKM itu yang kemudian mengalami penurunan penjualan om saya menyayang pada juga banyak yang akhirnya terdampak pulung tidak oleh karena itu saya mendirakkan ketika memang pada masyarakat apa sih cara membantu UMKM ini yang mayoritasnya adalah mereka itu terdampak saya ingin mengajak uang ke masyarakat cara membantu mereka ya kita mendatangi lapaknya lapaknya itu kena dua misalnya itu warung kita datangi warungnya kita beli misalnya mereka ada yang sudah melak digital lapak online kita datangi lapaknya lewat online setelah itu kita beli bantu dengan membeli dengan membeli otomatis karena perputaran di UMKM itu modalnya ada setelah membeli harapan saya kita membantu mempromosikan saya memang rangkum pemikiran saya itu membuat tagline semangat untuk masyarakat untuk pemajutan UMKM yang kita datangi dan kita beli atau bahasa jilat sampai kue ya ditekani kalau ditemukan ini harapannya biar UMKM ini berdaya kali lagi dari belajar dari Covid ini memang sangat luar biasa sekali kita harus berpikir bagaimana kemajuan teknologi ini luar biasa bermanfaat karena itu di dalam dan tekan-teman ini mimpi kami di depan adalah untuk pelaku UMKM ini lebih ngelak digital artinya ketika sekarang dibatasi untuk orang berinteraksi secara langsung kalau memanfaatkan dunia digitalisasi artinya mereka berjualan secara online marketplace mereka dilatih nanti ini akan bisa membangkitkan semangat ini yang sedang kami dorong sehingga nanti harapannya segala UMKM di Kabupaten Cilacap yang ada masyarakat itu minimal masyarakat Cilacap sendiri itu yang mereka mendatangi dan mereka yang memuji halnya ditekani ini bisa menjadi sebuah gerakan dan saya pun bermimpi sedang kami susun nanti kami membuat database kami siliki dengan teman-teman download ataupun jenis UMKM database ini yang terus kemudian kami berusaha nanti dorong database itu kami tertibkan kami rapihkan setelah itu lalu kita dorong mereka untuk bagaimana apa sih mengetahui permasalahan mereka apakah di perizinan apakah kemudian di SDM nya atau mungkin di sarana-prasarana peralatan ataupun di modalnya skill ini siap semua asis sudah beberapa kali bertemu dengan teman-teman perbangkan oh ternyata mereka banyak punya program untuk bersinergi dengan para UMKM tinggal nanti kita rangkum butuhnya masyarakat teman-teman UMKM ini apalagi dari database itu nanti kita bisa membuat program yang kita bisa memajukan UMKM ini sampai dengan saat ini satu saya hanya memikirkan bagaimana saya menyelesaikan jabatan mengganti ideologi ideologi atau ini kembali dengan jelasnya ideologi ada pun kaitan dengan kita dan ideologi masih sangat jauh kalau kita bicarakan saat ini walaupun ketika memang secara apalagi dari saya masuk secara dalam partai bedaupun apa tapi sampai dengan saat ini sama sekali saya belum menentukan sebab saya hanya ingin satu yang pertamanya adalah konsentifikasi membuktikan janji dulu pada saat saya maju mengandungi ideologi tampaknya saya menyampaikan saya tenaga muda siap mengandungi babi- babi dan motivisasi saya adalah sampai ingin bekerja saya benar bagaimana tidak main proyek tidak memiliki cerita tidak memiliki matematikasi apapun hal-hal lain yang saya tanya itu melakukan aturan saya kemudian yang kedua saya sedang bekerja di kelas di kelas yaitu apa bagaimana karena politik kita ketahui pada saat ini masih untuk biaya yang mahal ketika kamu berusaha dengan ikhlas ikhlas yang kedua ikhlas tidak ingin saya jadi kejabat kawang guna terus yang ketiga saya berusaha adalah ini yang di saya dulu adalah berusaha bermanfaat karena itu ya ketika mungkin secara kemenangan ataupun secara pribadi ini sebagai santu saya dengan istri atau keluarga jadi ketika masih bisa termasuk secara berusaha dan karena itu ya ketika memang ditanya saya menyampaikan saya membantu pak 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 am需要 biasa medley dan untuk diselesaikan dan ketika saya sudah berusaha bekerja seperti itu dengan manfaat amanah ikhlas demokrasi itu adalah sebuah proses pendewasaan politik bagian masyarakat ketika setiap orang oke terima kasih Pak Wakil atas bincang-bincangnya mudah-mudahan di Pak Wakil sehat selalu dan diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih